Tetapi tidak cukup dengan mengandalkan gejala atau keluhan saja Harus dengan pemeriksaan laboratorium Ada 3 parameter yang harus diperiksa Yang pertama adalah gula darah puasa Ini tidak boleh lebih dari 126 gram per desiliter Kemudian gula darah 2 jam setelah makan Tidak boleh lebih dari 200 gram per desiliter Atau gula darah sesaat secara acak lebih dari 200 Maka Anda dipastikan kenceng manis Kemudian parameter yang ketiga Yaitu pemeriksaan HbA1c namanya Ini adalah gula darah atau gula yang melekat di sel darah merah Dan ini sangat valid sekali Yaitu gula darah yang melekat selama kira-kira 3 bulan itu Dan angkanya adalah Bila lebih dari 6,5% Anda dipastikan Menderita kenceng manis Karena mengapa perlu yang terakhir ini Karena bisa biasanya Ketika mau cek gula darah Maka Anda bisa melakukan puasa dulu beberapa waktu 3 hari sebelumnya puasa Kemudian mengurangi yang manis-manis Akibatnya gula darah relatif normal Tapi ketika pemeriksaan HbA1c ini Ini adalah memori dari gula darah Selama 3 bulan Jadi tidak bisa dipersiapkan Jadi ketika diperiksa gula darahnya HbA1c nya tinggi Lebih dari 6,5% Maka Anda dipastikan Menderita kenceng manis Itu adalah Mengetahui bahwa Anda Menderita kenceng manis atau tidak Nah Setelah Anda mengetahui itu Anda harus juga tahu Tipe-tipe Kenceng manis Tipe-tipe